Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, jumpa lagi dengan channel Argantoro TV Pada sore hari ini, saya berada di tempat usaha Cak Saiful Yaitu Budidaya Jangkrik Yang mungkin untuk kalangan anak muda sebagai perintis Maka akan kami upload, akan kami liput Seperti apa kegiatan Cak Iful dalam kegiatan Budidaya Jangkrik Kita langsung di tempat usahanya Ikuti terus channel Argantoro TV Saudara semua, pada kesempatan sore hari ini Kebetulan Cak Iful sedang panen perdana Untuk ternak Jangkriknya Ikuti terus ya guys Kegiatan untuk panen perdana pada sore hari ini Terima kasih telah menonton! Setelah kita membuat tempat seperti ini Karung yang kecil Dikasih tempat ini Lalu kita menuju ke kodak, boknya Bok Setelah itu Ini Diambil Dimasukkan ke Karung ini yang siap dikirim Lalu dimasukkan ke karung-karung ini Karung-karung ini yang siap dikirim Seperti ini Mas Mas, ini Sampai yang kirim kemana mas? Kepacetan kota Kepacetan kota Biar disana minta Order berapa kilo? Permintaan 10 kilo Permintaan 10 kilo Tapi akhirnya Disini ada cukup berapa kilo? Belum ditimbang semua ya? Tapi kira-kira ada enggak 10 kilo? Lebih Tapi kalau lebih 10 kilo Di bawah semua enggak? Di bawah semua Jadi Ada berapa di bawah semua ya? Iya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Sampai jumpa Ini bagaimana Ceritanya Ada Bisa selalu Saat jangkrik ini Oke Selamat sore Para pemirsa Hergantoro TV Iya Iya betul Nah Jadi Ini tadi Barusan panen Jangkrik Alam Jadi Jenis jangkrik Alam Yang diminati Para Peternak Burung Di Comania Jadi Ini Proses pemanenan Sudah selesai Tadi masih pemula guys Dapat 33 kg Dari telur jangkrik sebanyak 1 kg Pakan kita habis 50 kg Dalam kurun waktu 30-40 hari Jadi seperti ini Pandangnya kita pakai bok kecil Ukur 120 x 80 x 40 Atau bok kecil dengan model kita susun Untuk lebih meringkas tempat Jadi seperti itu Dengan media e-tre Kalau bahasa jawanya tre Ada endok Bisa juga selain e-tre Kita bisa menggunakan klaras Daun pisang yang kering Itu juga bisa kita gunakan Untuk media budidaya jangkrik Jadi ini tandangnya Pasti habis panen Masih berantakan Untuk bibit Kita beli di aplikasi online shop Dari daerah Keras Kebiri, Jawa Timur Harga per kilo Sekitar Rp280.000-Rp300.000 Untuk harga bibitnya Untuk harga jual hari ini Kisaran Rp30.000 Jadi bibit satu kilo itu Kita memakai kotak ukuran tadi Sebanyak sembilan bok Jadi satu kilo telur jangkrik Kita bagi menjadi sembilan bok Ini ada tujuh dan dua di jalan Sembilan bok Masing-masing kita kasih Satu om lebih sedikit Satu kilo itu kita bagi Menjadi sembilan bok itu Untuk pakannya Kita memakai Pakan ayam Pakan komplit Ujuran ayam berdaging Muhuk Ada juga yang menggunakan Produknya BR Yang dari Introfit BR Disamping menggunakan Pakan sentrat Kita juga menggunakan Pakan sayuran Atau daun-daun Daun singkong Daun pupaya Batang pepaya Batang pisang Bisa Terima kasih Untuk pemirsa Hargantoro TV Setilas pengalaman Yang dapat Kami sampaikan Untuk lebih lanjut Nanti kita bisa Belajar bareng-bareng Batang saja Ke Bison gunungan Bisa Hargantoro Di Pondolele Bisa-bisa juga Dan Ekonomi Kita semua Terima kasih Salam Kasih Jangan Sampai jumpa Sampai jumpa